ingatkan-ingatkan, mohon maaf Bapak Mahathir yang terhormat kalau betul kita mau mengkaji secara usul feke kan tadi banyak menyebut kata-kata usul feke, panas saya dengarnya karena saya mengamini ilmu usul feke, begini maksud saya kita tidak usah bicara hadisnya ini, hadisnya itu, ini bukan pertama saya sedikit kecewa, ketika rumusannya hanya berkutat pada pembahasan tolak bulgkotok bagi orang yang tidak kompeten ya kan? tadi rumusannya begitu kan? ya itu maklum sekali, tidak usah saya nyalir bu, ya ya kan? tetapi begini tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana ketika nanti persoalannya itu, orang yang tidak kompeten mencalonkan diri ini dalam rangka mendongkrak suara dari rekannya yang kompeten ini tadi belum ada takdir yang mengarah ke sana, bahkan kalau boleh saya amati nantor daripada para peserta, kemudian muharir, bahkan musuhaih itu belum menyentuh ke nafsu soal misalkan begini, kalau saya contohkan untuk sebagai pertimbangan kita tahu bahwa nasbul imamah atau menjadi kodok itu hukumnya Fardul Kifaya kemudian dalam konteks keindonesiaan itu tidak bisa kalau tidak melalui pemilu artinya kita mencalonkan diri maka Fardul Kifaya ini kemudian mengekorkan konsep tolapnya karena dalam konteks keindonesiaan tidak bisa nasbu kecuali dengan mencalonkan diri tentu mencalonkannya hukumnya Fardul Kifaya akan tetapi bagaimana ketika Fardul Kifaya ini dijadikan sebagai yang merupakan makosid ini dengan menggunakan wasail atau menggunakan wasilah yang itu tidak kompeten itu tidak memenuhi standar sebagai wakil pemimpin sebagai wakil presiden atau lain sebagainya misalkan kalau kita contohkan dalam fikir kitab Fatal Muin itu tolap dengan menggunakan riswa itu jelas tidak boleh wasailnya adalah riswa makosidnya adalah untuk menjadi kodi kita tahu rekannya itu kompeten artinya kan Fardul Kifaya dia nasbu dia tolap itu dia tolap itu kan Fardul Kifaya karena kompeten bagaimana jika tolapnya yang Fardul Kifaya yang kompeten ini dengan cara mencari pendamping yang tidak kompeten ini belum dibahas ini dan itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan besarnya jadi kalau kita saya ulangi ya kalau kita contohkan riswa jadi ada orang ketika dia itu ta'ayana itu kan tolapnya kan menjadi Fardu Ain kalau hanya satu-satunya dia tolapnya menjadi Fardu Ain dan itu boleh dengan riswa maka riswa statusnya adalah wasail dan apa tolap untuk menjadi nasbu itu makosid sama ada satu takbir dalam pembahasan tolap yang kaitannya itu disetatukan sebagai wasail dan makosid bagaimana seandainya yang tidak kompeten statusnya wasail dan yang kompeten makosid bila kita mengarah pada kaedah ini mestinya hukumnya boleh kan orang yang tidak kompeten mencalonkan diri sebagai wasilah untuk diangkatnya orang yang kompeten lo mestinya kalau melihat ini kan kami tanggapi Lirboyo ya coba jadi saya ini apa peserta sampai ilmumu kurang dalam sampai turut tadi sudah kita bahas Badul Mal itu sudah kita bahas saya tidak kita mau maju ini Pak jangan mudur lagi Pak ini Lirboyo loh ya saya tidak bahas Badul Mal itu hanya kiasan saja tolong diam ya ada satu takbir menarik untuk sebagai pertimbangan hukum saya bacakan begini amma idhahkana khos duhu bitola bilkodok hal-intikom ma minal akda awit takas umbil irtisak awil mubahah wal isti'la fa'innatola bilkodok walhaladhi haramun ini kita cukup baca soalnya saja Pak sebentar sebentar saya ingin nggalim saya ingin nggalim saya bacakan saya baca kan yang haram itu yang haram-haram tolap itu dalam kasus tidak kompeten karena makosidnya akan mengantarkan kepada kedoliman nah kasus kita yang ditanyakan ini untuk sebagai wasail agar mendongkrak teman paternya supaya bisa jadi lah ini belum ada takbirnya tadi baik sebentar saya jawab ya biar ini cepat selesai dan kembali terhadap pembahasan yang kedua lilwasail hukmul makosid itu disitu ketika seseorang ingin berusaha menjadi pemimpin maka sesuai dengan tujuan itu yang intinya yang ingin sampai-sampai kita melihat bahwa ada sub yang lain antara apa namanya antara presiden dan wakil presiden meskipun itu satu paket itu tidak bisa digunakan terhadap apa namanya hukmul makosid lilwasail hukmul makosid saya jawab dengan hadis saja ya ada hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aradallahu coba dicek di sahih al-bukhari awkamakad ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan imam itu sebuah kebaikan ja'alahu wazira sidqin maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan teman yang baik apa namanya apabila insadaq a'anahu wa illam wa illam yatadhakar atau bagaimana dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan maka ja'alahu wazira sidqin wazira khayyit wazira su'i maka saya pikir apa namanya pemimpin ini pemimpin ini ya pemimpin ini pemimpin ini ketika dijadikan satu apa namanya satu alasan bahwa ini beda antara beda orang dan posisi wakil presiden itu menjadi pembantu dari imam saya pikir sudah selesai dan itu tidak bisa digunakan terhadap ilmuwazir hukum ingatan-ingatan mohon maaf Bapak Muharir yang terhormat kalau betul kita mau mengkaji secara usul fakih yang tadi banyak menyebut kata-kata usul fakih panas saya dengarnya karena saya mengamini ilmu usul fakih begini maksud saya kita tidak usah bicara hadisnya ini hadisnya itu ini bukan forum istitulah bahasul masail itu ilhaqul masail binazo iria bukan pakai hadis kalau itu nanti kita di luar forum ada mustadil saya mustadil ada mustadil saya muktarit begitu kan nah kalau dirumuskan kasus kita saya tidak memaksakan argumen saya dibenarkan tetapi saya memberikan pertimbangan kalau rumusannya begitu takbirnya belum sampai ya kan takbirnya belum sampai berbicara ketika persoalannya adalah sebagai wasilah untuk makosit yang aslah yaitu rekan partnernya yang kompeten yang mumpuni memenuhi syarat takbir yang dijadikan rumusan belum sampai ke sana sementara kalau kita memakai kaedah lilwasail hukum makosit yang dalam furuknya itu pembahasan tolap yang makositnya dulmu wajar di sana ada pembahasan hukum haram bagaimana kalau kita mafhum mafhum bahwa likauni wasilatan ilal dulmi berarti likauni wasilatan ilal aslah ini diangkatnya mencalonkannya orang yang tidak kompeten dalam rangka mendongkrak orang yang kompeten dalam hal ini presidennya jadi wakil itu sebagai wasail ini takbirnya belum sampai tadi moderator jadi dalam kajian ini memang yang namanya yang namanya belum terima itu wajar namun kalau kita terus-teruskan dia akan kembali ke kajian yang sebelumnya karena di dalam masalah basul masail kita ini kan bagaikan mencari barang hilang kalau ternyata sudah banyak yang nemukan dalam hal ini tidak salah ada yang muktarit itu merupakan hal wajar kemudian kalau dalam kajiannya sebentar kalau dalam kajian al-wasail fimaqol muheh hukmil makosid dalam furu'iyahnya serta di kitab nabah ngekwa idul akam fima sholihil anam atau dalam kitab mustasfa disana dijelaskan an-nal wasail fihukmil makosid idalam tujad gairuha wa idha wujidat al-wasail ilal makosid an-nal wasail lay satgah hukmil makosid contohnya jadi adanya wasilah fihukmil makosid itu kalau memang itulah satu-satunya wasilah untuk mendapatkan cost due berarti ada ngejak kikul mana dengarkan